Halo Cubers, beberapa waktu yang lalu Cubicle Center mengadakan sebuah event bertajuk All the Small Tastes yang menampilkan karya-karya seniman visual dari berbagai daerah. Pameran ini menampilkan karya-karya yang dikemas dalam media berukuran 20x20 cm. Ilustrator asal Jakarta, Muklai, yang sebelumnya sudah mengikuti banyak pameran di dalam maupun luar negeri, kini ia mendapatkan kesempatan untuk mengkuratori pameran ini. Oh sebenarnya kan konsepnya dari kata All the Small Tastes ya. All the Small Tastes diambil dari lagunya Blink 182. Sebenarnya itu dia istimewanya pameran ini, saya baru pertama kali menjadi kurator sih, menyeleksi beberapa karya dari berbagai macam seniman gitu. Sebagai seniman kita tuh harus bisa semuanya sih, antara digital sama non-digital. Kalau saya sendiri sih lebih emang prefer ke manual, karena All the Small Tastes ini dibuat, semuanya manual, harus manual. Orang bilang kalau karya manual itu original artwork, jadi yang pasti harganya itu bakal lebih tinggi, terus juga pengerjaannya juga lebih effort. Orang bisa nunjukin talent mereka melewat karya gitu. So, Cubers, pengen banyak tahu tentang gue? Langsung aja kita ngobrol bareng Nino dan Nadia. Langsung kita sambut Mooklai! Halo! Halo! Halo Mooklai! Halo Mooklai! Ini nih yang bikin jaket-jaket dan juga scarf ini ya. Yoi, Cubers. Mooklai ini adalah seorang ilustrator. Seniman, seniman. Seniman, seniman. Dia biasa bikin handpain ya? Ya, handpain. Handpainting di jaket denim. Terus juga dia sering, kalau misalnya lo punya tas-tas yang mungkin udah agak-agak nggak lusuh. Lusuh. Bisa dibikin keren lagi sama Mooklai. Kenapa sih style gambar lo tuh monster-monster gitu? Agak-agak creepy gitu ya? Iya, creepy tapi tetap... Fun-fun. Tetap ini sih. Tetap kayak cute gitu karena warna wami. Kenapa sih ngebalikin gue mulu? Itu kan ada dafano. Oh iya kan? Kenapa sih? Sebenernya konsepnya sama aja kayak seseorang yang tinggal di Jakarta kan agak-agak creepy tapi kita hadepinnya harus fun. Oh. Itu sih konsepnya. Bener-bener. Berisi ya gue ya? Sebenernya stefani gue ketemu dia agak-agak monster tapi fun sih sebenernya. Terimakasih kusur jujurannya. By the way aku pengen tau, kamu kan gambar-gambar gini pasti nih kayak yang kapak-kapak ini inspirasinya keliatan banget. Eh bentar Nat 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 kurang kenceng. Oh. Jangan kencengnya kelompok. Enggak ini kan keliatan banget sih inspirasinya The Simpsons. Bener nggak? Ada nggak sih karton-karton yang kamu suka juga atau animasi-animasi yang menginspirasi lo sebagai seorang seniman? Ada sih sebenernya ya satu tadi ya The Simpsons. Terus juga. Warnanya selatan sih? Kayak kuning. Agak-agak Homer sih. Homer Simpson sih. Gua suka bahwa Homer Simpson. Terus lain itu apa ada juga seniman? Sonic sih. Oh seniman ada salah satu seniman yang dulu gua suka itu namanya Charles Burne. Charles Burne jadi komikus asal Amerika. Tadi gua juga ngobrol sama Mukla ini Cubers. Mukla juga baru aja bikin clothingan ya? Yoi. Lumayan lumayan. Clothingnya apa aja yang selain jaket ada? Jacket, sweater, kemeja gitu. Topi. Dan ini salah satu produknya? Iya. Cuman ini yang lama sih gitu. Oke jadi Cubers kalau misalnya kepengen tau tuh harus carinya dimana tuh Mukla ini? Gak ada, gak ada, gak ada store sih. Cuman lebih ke online aja. At? At Junk Not Dead. Junk? Junk Not Dead. Junk Not Dead. Itu bener-bener dari Junk gitu. Jadi Junk Not Dead sebenernya itu tadi. Gua buat sendiri waktu itu kan gua sebenernya lebih ke visual artist tadi yang ngelukis gitu. Terus visual artist kan buat canvas. Nah sisa-sisa kanvas itu kan potong-potongan. Nah gua jadiin patch gitu-gitu. Jadi dari sampah gua iniin lagi sebenernya. Tapi kalau sekarang gak sampah banget gitu. Awalnya gitu sih. Awalnya didasar dari nge-recycle gitu ya. Oke oke. Selain Muklai kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren. Pokoknya dia sama-sama gini deh. Sukanya gambar-gambar juga nyoret-nyoret lah. Pokoknya kita langsung aja panggilkan diri dia. Liunit. Jadi awalnya emang udah suka gambar gitu dari dulu. Dari kecil. Kitar 3 tahun lalu. Kan Instagram kayak lagi hits-hitsnya gitu. Terus beraniin diri upload karya ke Instagram. Terus ternyata orang-orang banyak yang likes. Terus responnya positif gitu. Pas tahun 2015 ikutan art market di Jakarta pertama kali. Itu kayak gak ada persiapan apa-apa. Daftar aja. Terus keterima. Terus kayak dalam sebulan langsung bikin karya yang relevan buat art market. I wanna create things yang I wanna buy. Kayak pas bikin tah. Kayak mikir ini gue mau beli gak ya? Pasti ada kan ada orang yang suka juga gitu. Similar taste gitu. Jadi saran aku sih asli bikin aja gitu. Karena mau orang suka kayak mau gak. Yang penting happy. Mungkin itu jadi kick off-nya gitu kan. You never know. Halo. Hai. Eh. Kan? Kayak baru kenal gak sih? Nah. Ya udah sih. Dari kehadirannya aja mungkin bisa ditebak kalo ini kausnya gambar lo juga gak sih? Iya. Oh iya. Lo yang bikin sendiri? Iya. Bikin sendiri. Oke. Berarti maksudnya kayak ada clothing lainnya juga atau gimana nih? Iya ada sih. Illustration label gitu. Oke. Jadi gak spesifik cuma buat di clothing-an aja ya. Tapi lo bisa bikin macem-macemnya. Ini di depan nih. Iya. Ini juga ada pin ya. Apa aja nih pin? Ada pin. Patch. Patch nih. Jadi kalo misalnya Newcubers punya jacket. Ini juga misalnya. Ini tinggal beli patch ini. Cukup tinggal di streak aja ya. Di streak aja langsung nempel. Tapi selain ini apalagi ini ada notebook terus? Kayak gue sebenernya namanya kan Leunique on things. Jadi kayak on things aja gitu. Style-nya Leunique bedanya kayak nama Muklai. Kalo Muklai kan monster-monster. Iya dia serem gitu sih. Enaknya soalnya. Kalo Leunique ini viewers agak. Ada binatang. Agak chic ya. Maksudnya kayak gambarnya tuh bisa dibilang lebih girly. Iya mungkin karena gue cewek sih. Tapi lo kayak Muklai gak kayak punya role model gitu buat inspirasi menggambar lo? Ada sih dulu. Jadi gue tuh kan gak bisa gambar yang realis banget tuh. Yang kayak ampe mirip orang asli. Terus gue sempet kayak gak pede gitu. Tapi gue discover ada namanya di luar negeri ilustrator gitu. Gema Korel. Terus dia kayak. Jadi gue tuh emang udah dulu suka gambar yang lucu-lucu. Imut-imut gitu. Terus gue discover dia. Terus gue kayak. Oke. Kayaknya gue mulai pede share karya gue di Instagram. Gitu-gitu. Karena kenapa dia juga mirip-mirip atau apa? Ampe dia kayak gak harus kayak yang realis. Kayak wah banget tapi kayak relate aja ke orang lain gitu. Kayaknya dari berbagai macam hal yang ada di depan mata gue sekarang. Gue bisa tarik kesimpulan sih sebenernya karakternya berasa banget ya. Kalo ini yang gambar tuh pasti Leonik. Hmm. Ini ciri khasnya justru? Ciri khasnya Leonik. Udah langsung baper. Oh. Nah kalo tadi Muklai bisa dilihat di Junk Not Dead bener ya. Ya. Kalo Leonik di? Leonik on Things. Oh at Leonik on Things itu juga social medianya. Oke. Nah denger-dengar saya Leonik juga bakal ikutkan exhibition. Hmm. Jadi karena kayaknya pengen kayak ngembangin ke luar juga. Jadi nanti pengen ikut di Public Garden di Singapura. Itu apa itu? September. Sama nanti pengen November ke Taiwan ada Pop of Asia. Ah. Seren banget. Malah kayaknya ternyata lumayan. Kalo Muklai gimana? Lagi apa namanya nyelesain project sih sama kolaborasi sama satu brand di Jepang. Wow. Sama mau pameran tunggal di Bali. September. Eh kapan? Yang mau kepoin juga bisa lihat di social media at Muklai ya. Yes. Pokoknya sukses buat Muklai dan juga Leonik. Ditunggu karya-karya lainnya. Pokoknya wow. Ini keren banget sih. Terimakasih Leonik dan juga Muklai. Terimakasih Leonik. Thank you Muklai. Keepers dan kemana-mana karena abis ini masih akan ada bintang tamen lainnya. So stay tune on. QBGLE. Karena kan memang sulang tangan ini kan terkesan jadul banget. Maksudnya hobinya nenek-nenek gitu ya. Jadi aku coba bikin jadi aplikatif jadi pin, jadi patch, terus jadi brush. Ya mana aja nih pin. Nah ini pin. Ini pin juga nih. Ini juga harus pin. Pilih. 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 Pilih.